Ustadz Abdul Somad atau yang agrab di Sapa UAS tengah menjadi perbincangan publik setelah ditolak masuk ke Singapura. Pemerintah negeri Singapura itu beralasan UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi. Terkait tuduhan itu, UAS Abdul Somad akhirnya buka suara memberikan jawaban. Tanggapan itu disampaikan UAS saat wawancara bersama jurnalis sekaligus Pegiat Hukum Indonesia, Karni Ilyas. Dikutip dari tayangan kanal Youtube Karni Ilyas Club pada Rabu 18 Mei kemarin, UAS sekali lagi menjelaskan bahwa kedatangannya ke Singapura adalah untuk berlibur. Gadirannya di sana bukan untuk memberikan ceramah ataupun kegiatan politik. UAS kemudian menerangkan terkait pernyataan Singapura dalam tiga poin. Pertama, soal sebuah gerakan di Palestina. Ia mengaku pernah mengklarifikasi pernyataan itu sekira enam tahun lalu. UAS menjelaskan gerakan yang dipermasalahkan itu juga khusus di Palestina, yang dinilainya tengah dalam keadaan lemah. Karena perang dan mengutip fatwa para ulama bukan atas dasar dirinya sendiri. Kedua, soal patung yang ada jin di dalamnya. UAS menyatakan hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Ia kemudian menyebutkan referensi dari sejumlah ulama dalam wawancara bersama Karni Ilyas tersebut. Terakhir, tuduhan Singapura soal dirinya menyebarkan ekstremis. UAS merasa sedikit bingung kenapa bisa disebut seperti itu. Padahal saat menjadi visiting profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universiti Internasional Antarbangsa Selangor, Malaysia. Suami dari Fatimah Azhara itu pun kemudian mempertanyakan perbedaan penilaian dari negara-negara ASEAN. Diberitakan sebelumnya, UAS dan rombongannya ditolak masuk ke wilayah Singapura pada Senin 16 Mei 2022 lalu. UAS saat itu hendak masuk ke Singapura bersama enam keluarganya, yakni berinisial SN, HN, FA, AMA, SKA, SAM dari pelabuhan di Batam. Setibanya di Singapura, otoritas imigrasi dan pemeriksaan Singapura menolak masuk tujuh orang tersebut. Alasannya tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Singapura. Tujuh orang tersebut itu pun langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba kembali di TPI Batam Center pada pukul 18 lebih 10 waktu Indonesia Barat.